Direktorat Cyber Mabes Polri telah menangkap penyebaran berita bohong atau hoax tentang server KPU yang disebut telah diatur untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilu 2019 yang lalu. Pelaku berinisial WN mengaku menyebarkan berita bohong pada pertemuan di rumah mantan Bupati Serang, Ahmad Taufik Doriman, dalam rangka rapat pemenangan salah satu paslon Capres-Cawabres. Pada saat itu di wilayah Serang, Baden. Setelah kita lakukan pendalaman, kita menemukan identitas tersangka ini yang mana saudara WN ini. Saudara WN menyampaikan bahwa KPU saat itu hanya mengekor banyak duplikasi data. Adanya server KPU yang tujuh lapis, salah satunya bocor. 01 sudah membuat angka 57% dan salah satu pasangan calon sudah pernah diangka 68%.